Halo teman-teman, Assalamualaikum balik lagi ke channel aku, Intan Gustika yeay apa kabar teman-teman semua ini udah hari puasa ke-12 ya kalau gak salah semoga kita tetap semangat menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini dan semoga apa yang kita kerjakan nantinya akan mendapatkan, menjadikan amal ibadah bagi kita semua, amin ya robbal alamin Hai teman-teman, jadi di video hari ini aku pengen nepatin janji aku yang waktu itu aku pengen nge-review produk Bayu ini ya, cuman belum sempet nah hari ini aku pengen nge-review produk Bayu ini ya teman-teman ini adalah Bayu Pure Gentle Cleanser nah sebenernya teman-teman dari pertama aku belajar tentang skincare aku itu langsung disadarkan kalau terkadang permasalahan kulit itu gak melulu aku butuh produk baru untuk buat menyelesaikannya sesederhana mengganti produk yang menjadi penyebab masalah kulit tersebut bisa jadi solusinya malah dalam kasusku ini di awal aku belajar skincare aku pakai sabun muka yang terlalu keras di kulit keras disini dalam artian dia bikin kulitku jadi kering dan kasar ya teman-teman akhirnya kulitku merah dan jerawatan serta beruntusanku gak mau berhenti terus setelah aku perhatikan polanya aku memutuskan untuk ganti cleanser dari yang formulasinya hard atau keras ke yang lebih gentle langsung semua permasalahan kulitku itu hilang teman-teman sejak saat itu aku jadi lebih pemilih kalau soal sabun muka karena ternyata memang kulitku sensitif banget sama cleanser yang keras nah teman-teman di video kali ini aku pengen ngenalin kalian sama teman baru kulit aku nih ini adalah Bayu Pure Gentle Cleanser ya dan aku sudah sempat pakaiin ini dan ini tuh sebenarnya udah habis ya dan karena aku puas sama hasilnya dan dia tuh memang sesuai dengan ekspektasiku ya ekspektasiku itu tercapai jadi aku mau share reviewnya ke teman-teman semua oke teman-teman langsung aja seperti biasa pertama-tama kita pasti akan ngebahas tentang packaging dari produknya ya teman-teman ini dia packaging dari Bayu Pure Gentle Cleanser dia itu terbuat dari kardus berwarna putih dan juga pink cantik kayak gini ya teman-teman teman-teman di bagian depannya dia sudah memuat informasi tentang produknya disini ada tulisan efek hydrating kategori face wash teksturnya clear gel dan ini cocok untuk kulit normal to dry skin ini adalah tipe kulit aku banget ya teman-teman karena kulit aku itu jenis kulitnya kering disini bisa dipakai untuk pagi dan juga malam terus disini ada keterangan no alcohol dan non fragrance aku suka banget loh teman-teman sama produk yang gak ada alkohol sama juga gak ada wangiannya karena memang akhir-akhir ini aku udah terbiasa dengan produk-produk yang gak ada alkohol dan juga fragrance nya kayak gitu loh nah ini kapasitasnya itu 80 mili teman-temannya ukurannya itu cukup lumayan lah gede nah untuk bagian sampingnya disini juga ada ingredients nya lengkap banget bagian belakangnya disini ada indikator tentang PH level ya PH level ini udah termasuk PH normal buat kulit kita karena PH normal itu biasanya antara 4 sampai 6 kayak gitu ya nah ini levelnya itu ada di 5 dan 6 disini juga ada informasi tentang skin type nya bisa digunakan untuk kulit kering kulit normal dan kulit kombinasi jadi lengkap banget kan informasinya nah produknya tuh kayak gini teman-teman sebenarnya udah abis ya sayang sekali karena aku memang inget mau bikin videonya pas ini udah abis gitu tapi nanti bakalan aku korek-korek ya siapa tau masih mau keluar karena aku pengen kasih lihat teksturnya ke teman-teman semua oke teman-teman sebentar lagi aku bakal kasih lihat teksturnya ya tapi sebelum itu ngomong-ngomong nih ya sepertinya gentle cleanser itu akhir-akhir ini lagi pada naik daun ya karena aku perhatikan semakin banyak brand yang ngeluarin cleanser yang formulanya tuh gentle tapi menurut aku sih aku gak apa-apa ya karena akhirnya aku punya opsi lebih banyak apalagi aku gak harus bergantung lagi sama cleanser merek luar karena brand lokal juga udah menyuguhkan banyak pilihan yang oke-oke loh teman-teman karena selama ini aku juga apa ya namanya pakai produk-produk luar gitu deh untuk walaupun untuk cleansernya juga kayak gitu nah pure gentle cleanser ini adalah gel cleanser yang diklaim lembut dan cocok untuk kulit sensitif karena dia diformulasikan tanpa alkohol fragrance essential oil dan paraben teman-teman nah untuk teksturnya sendiri tuh kayak gini teman-teman alhamdulillah akhirnya masih ada isinya seharusnya sih bisa dipakai buat aku cuci muka sekali lagi ya ini dia teman-teman teksturnya dia clear gel ya teman-teman dan dia ini gak ada busanya sama sekali yang bikin aku seneng ya terus dia itu hasil akhirnya bikin lembab juga gak bikin kering dan ketarik nah untuk aromanya sendiri teman-teman sebenarnya produk bayu ini nih kalau menurut aku ya ini tuh ada aromanya walaupun itu cuman sedikit walaupun disini ada tulisan no fragrance tapi menurut aku dia itu ada aromanya kayak gitu loh tapi gak ngeganggu karena dia aromanya kalem banget lembut aku suka wanginya pokoknya enak banget harumnya ya aromanya maksudnya dan juga hasil akhirnya itu bikin kulit aku jadi lembab terus juga bikin kulit aku gak ketarik kayak gitu makanya aku beralih ke gentle cleanser kayak gini nah untuk harganya menurut aku ini tuh murah banget teman-teman karena ini waktu aku beli itu kisaran harga Rp99.000 untuk cleanser dengan ukuran 80 mili itu udah termasuk murah banget ya kalau menurut aku nanti bakal aku cantumin juga screenshot belanjaan aku harga-harganya ya aku sedikit lupa antara Rp89.000 atau Rp99.000 kayak gitu tapi menurut aku ini harganya udah affordable banget dengan harga segitu kita udah dapatkan hasil dan manfaat yang luar biasa nah untuk hasilnya sendiri teman-teman di aku ya pribadi di tiga hari pertama itu sebenarnya udah kelihatan ya perubahannya maksudnya hasilnya kayak gitu manfaatnya di kulit muka aku ya cuma aja aku untuk nyakinkan itu sampai ngabisin ini tubenya nih sampai habis dan sebenarnya aku tuh udah habis tiga tub kayak gini teman-teman jadi kurang yakin apalagi coba sama sabun cuci muka ini kan ya dan sebenarnya nggak sulit sih ngelihat apakah aku cocok atau nggak sama sabun ini karena sebenarnya kalau nggak cocok pasti dia langsung bereaksi di muka aku ya pasti ada rasa ketarik panas atau kering kayak gitu nah ini tuh sama saya nggak ada jadi aku bisa menarik kesimpulan kalau aku tuh cocok sama sabun bayu ini nah untuk aromanya sendiri ya teman-teman seperti yang udah aku bilang tadi sebenarnya walaupun disini ada tulisan no fragrance tapi dia itu kenyataannya masih ada wangi khas sabun-sabunnya kayak gitu dan itu nggak mengganggu terus produk ini juga nggak menghasilkan gusa yang terlalu banyak kayak gitu karena biasanya produk standar cleanser kayak gitu yang sedikit surfaktan itu memang biasanya gusanya nggak banyak kayak gitu teman-teman produk ini tuh teman-teman setelah dibilas itu nggak bikin kulit aku terasa kering atau ketarik atau juga perih bahkan panas kayak gitu nggak dan aku suka banget itu nah dan juga setelah dibilas itu tanpa ya sebelum aku pakai toner itu kulit muka aku tuh masih tetap terasa lembab kayak gitu loh jadi aku tuh suka banget sama cleanser ini nah untuk kemampuan membersihkannya itu menurut aku udah lumayan ya untuk aku yang setiap hari pakai sunscreen clean biasanya aku tuh kalau ngebersihin skankering itu kan pakai cleansing oil kayak gitu nah menurut aku dicuciin pakai bayu ini aja itu udah keangkat kayak gitu jadi kemampuan membersihkannya menurut aku bagus banget dan aku bakal beli lagi produk ini karena ini udah habis ya seperti yang teman-teman lihat tadi itu udah habis oke aku minta maaf ya teman-teman dari tadi mungkin banyak banget suara-suara kendaraan yang lewat karena aku ini posisinya di pinggir jalan kayak gitu jadi banyak banget motor mobil yang lewat oke teman-teman kesimpulan aku dari video ini adalah aku suka banget sama cleanser ini dan aku jatuh cinta banget pokoknya sama cleanser ini ini juga aku rekomendasikan buat teman-teman yang punya kulit sensitif ini wajib punya ini ya karena dia itu gentle banget dia itu bisa jadi teman kita yang punya kulit sensitif yang kering kayak gitu aku rasanya pengen restock yang banyak-banyak kayak gitu loh teman karena sebagus itu produk ini oke teman-teman sampai disini dulu ya review aku tentang bayu pure gentle cleanser semoga video aku membantu dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe subscribe dulu channel aku ya sampai jumpa di video selanjutnya bye bye thank you for watching selamat menikmati